Intro Luas kutal yang nyempil Membuat gajah yang berpunah terpaksa masuk ke ladang Kebun Dan kampung wabiz kita Manusia yang berpajar Keduanya menjadi korban dalam persibungan tersebut Menyebabkan hilangnya kehidupan yang sebelumnya mereka pernah Sejumlah lembaga penegak hukum negara seperti Polri, KPK, PPATK, MUI, DPR, Kejaksaan Agung Pekerja seni dan atlet para games 2018 Bersama WWF Indonesia Malam tadi tanggal 5 November 2018 Di gedung pusat perfilman Usmar Ismail Jakarta Mengkampanyekan bersama untuk melakukan stop perdagangan ilegal Satwa liar dilindungi Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Yang memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman hayati Dari satwa endemik tertinggi di dunia Negara tercinta ini Juga merupakan sumber dan tujuan perdagangan satwa liar Dengan jumlah 85% satwa liar yang diperdagangkan berasal dari perburuan liar Sementara itu, kebijakan dan komitmen lembaga hukum negara Dibutuhkan untuk menjadi kekuatan dan payung hukum Untuk memberantas perdagangan ilegal satwa liar Perdagangan satwa liar yang dilindungi Merupakan kejahatan serius Kejahatan terorganisir rintas negara Melibatkan jaringan yang luas Transnational crime Nilai transaksinya bisa setara dengan pendagangan narkotika dan obat perlarat Saya perintahkan seluruh satwa dan prajurutem ini Untuk membantu pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi Kalau yang dimakan ikan hiu dan pari manta Pasti juga saya tergelangkan Menurut data International Enforcement Agency, IEA Nilai uang yang dihasilkan dari kejahatan perdagangan global satwa liar Setara dengan nilai perdagangan manusia, narkotika, dan senjata gelap Dengan sistem jalur transaksi rumit Dan menggunakan pasar terbuka juga Seperti e-commerce, marketplace, dan sosial media Yang sangat mengkhawatirkan Vertebrata atau hewan bertulang belakang Yang menjadi salah satu indikator kesehatan ekosistem kita Itu rata-rata menurun sebesar 60% Hanya dalam kurun waktu 40 tahun terakhir Jadi selama 40 tahun terakhir ini Trendnya, kecenderungannya Keanekaragaman hayati kita itu semakin menurun Terutama semakin mengkhawatirkan Karena salah satu indikator penting kesehatan ekologi kita Yaitu hewan bertulang belakang Itu menurun secara cepat Dalam aksi kampanye stop perdagangan satwa liar Dilindungi, sejumlah pekerja seni Seperti Nugi, Chico Jericho, dan sejumlah atlet para games 2018 Ikut berkomitmen bersama Dengan seluruh elemen bangsa Memerangi perdagangan satwa liar Di Indonesia dan dunia Perdagangan satwa liar Jangan beli Jangan konsumsi Dan jangan terlihat Karena hukumnya membunuh satwa liar Karena adalah saatnya Stop perdagangan satwa liar dilindungi Jika saudara memiliki informasi yang terkait Perdagangan satwa yang dilindungi Laporkan 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 Melalui aplikasi e-pelaporan satwa Di Indonesia Asia says no To illegal wildlife trade Indonesia says no To illegal wildlife trade Jakarta, Harry Niteni TV Selamat menikmati